Kebakaran sempat membuat panik warga di permukiman padat penduduk di Jalan Rahmat Syah, Gang Setia Medan, Sumatera Utara, Selasa Siang. Sepitnya akses menuju lokasi membuat pemadam kebakaran kesulitan memadamkan api. Api pertama kali terlihat dari salah satu rumah warga dan menjalar kebangunan rumah yang berada di sebelahnya. Menurut Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan, ada dua rumah warga yang terbakar. Tujuh mobil pemadam dikerahkan untuk memadamkan kobaran api. Dugaan sementara, api berasal dari korsleting dari salah satu rumah. Salah seorang pemilik rumah yang terbakar menyebut, ia dan keluarga tidak sempat menyelamatkan barang dan perabotan rumah. Mereka memilih menjauh dari lokasi kebakaran untuk menyelamatkan diri. Belakang, saya tidak tahu mau menyelamatkan diri, mengalami kalian lihat. Ada korban, Bu? Ada sempat ledakan tidak, Bu? Tidak. Ada seorang ledakan? Ya sudah diselamatkan di luar, Bu. Yara está? Diucat badan. Dima kasih.